Perusahaan Badan Otorita IKN menyebut dalam waktu dekat perusahaan-perusahaan swasta dapat segera menggarap proyeknya di lahan Ibu Kota Baru. Otorita IKN mengaku telah menerima sejumlah aset pertanahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang berupa sertifikat tanah berstatus hak pengelolaan. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur terus dikebut. Badan Otorita IKN menyebut dalam waktu dekat perusahaan-perusahaan swasta dapat segera menggarap proyeknya di lahan Ibu Kota Baru. Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahajo mengakui pihaknya telah menerima sejumlah aset pertanahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang berupa sertifikat tanah berstatus hak pengelolaan. Dengan diberikannya sertifikat ini para pelaku usaha yang menggunakan pembiayaan non-APWN bisa segera membangun di IKN. Kemudian oleh pelaku usaha yang menggunakan pembiayaan dari non-APWN akan segera bisa kita wujudkan lebih cepat. Barangnya sudah di tangan kita, kita tinggal bisa mengakselerasi. Masalah pertanahan menjadi salah satu fokus dalam RUU Perubahan Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Salah satu masalahnya terkait pemberian hak-hak pertanahan, khususnya untuk warga-warga transmigran yang telah menempati IKN selama puluhan tahun. Selain itu, otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus tidak memiliki aset. Aset pertanahan secara aturan dimiliki pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, sementara OIKN hanya sebagai pengguna. Jakarta Rahar Jopatmo IDX Channel Terima kasih telah menonton!